Seluruh-seluruh Prodi. Iya, boleh kalau grup telegram aja juga boleh. Nah, jadi pada ini kelompoknya dipilih sendiri atau gimana? Pilih sendiri, Bu. Pilih sendiri aja ya. Berarti dalam setiap kelompok ada 3-4 orang. Jadi kelompok 1. Jadi materi yang besok. Materi minggu depan itu tentang penggunaan huruf kapital, kemudian penulisan kata, tanda baca, dan unsur serapan. Jadi siapa yang mau besok, minggu depan, itu kelompok yang tampil membahas tentang penggunaan huruf kapital. Jadi nanti kita sambung di telegram aja ya tentang pembagian kelompoknya. Kemudian nanti juga tuliskan nama-namanya yang masuk kelompok 1, 2, 3. Kemudian dia sampai kelompok 12. Karena materi kita ada 12 lagi. Lagi. Oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang bahasa, Bu. Bahasa baku. Ya, tentang bahasa baku. Kemudian ada apa lagi? Dia ada 3 topik ya kemarin. Fungsi? Fungsi bahasa. Ya, fungsi bahasa. Kemudian satu lagi. Kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa. Jadi kita minggu kemarin itu kedudukan bahasa, kemudian fungsi bahasa dan... Sore, Bu. Iya, sore. Nah, sekarang kita belajar tentang tagam bahasa lagi ya. Masih ada yang menanyakan tentang materi yang lalu? Atau kita lanjut ke materia gini atau tentang pembagian kelompok tadi? Ini sudah kenal semuanya nih di kelas ini. Sudah? Kenal, Bu. Kenal online. Sudah, Bu. Sudah kenal semua. Kenal online ya. Jadi nanti waktu kelompok, ya, kelompoknya menyajikan, kemudian juga ada sesi tanya-jawab. Jadi nanti dibagi perkelompoknya siapa yang mau jadi moderator. Kemudian juga, ya, seperti kita diskusi biasa. Bu, bagian kelompoknya dicampur prodinya gitu apa perprodi? Ya, makanya tadi Ibu bilang gimana bagusnya. Ibu tanya, gimana bagusnya. Kan ini sudah kenal semuanya nih, biar lebih membawurkan ya. Ini ada yang perprodinya ada jumlah 10, 14, 15, 19. Berarti yang... Berarti yang... Berarti yang masih ber Lemon. Berarti yang masih berurau di sini. Apa semuanya? Berarti yang masih berurau di sini punya if사�ännya. ... Apa semuanya? Jadi ada yang kelas IF102, SI102, dan TI102. Tapi kalau misalnya dibagi sama banyak, yang sistem informasi itu 10 ya, sistem informasi 14. Karena kita satu lokal berarti kita campur aja ya, biar lebih cepat. Tapi nanti kalau misalnya apa, pokoknya bisa dibagi menjadi 12 kelompok. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Pilih aja nanti ya. Oke, Bu. Berarti dicampur, Bu, ya? Iya. Gak apa-apa deh. Kan kita juga, kelasnya juga sama ya. 7? 7. Biar Bineka Tunggal Ika, Bu. Iya. Bineka Tunggal Ika. 7. 7. Jadi nanti, atau enggak, ketuanya aja nanti yang pilih-pilih. Asal jangan pilih-pilih teman ya. Yang pintar sama yang pintar. Kan kita sama-sama pintar nih. Yang aktif sama yang aktif. Siapa ketuanya? Salsa, Bu. Salsa? Iya. Itu ketua SI. Oke. 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 Sekarang kita lanjut pelajarannya ya. Jadi nanti, Ibu terangkan dulu. Setelah itu baru kita diskusi. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti bisa ditanya. Kemudian kalau misalnya ada dari forum ini di apa, ada yang tahu, nanti bisa dijawab sesuai dengan materi kita. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang ragam bahasa. Kemarin kita udah belajar tentang bahasa, yaitu kalau bahasa kan sebuah sistem yang arbitrar ya. Masih ingat? Yang kemarin? Udah muncul powerpoint-nya? Udah. Udah muncul, Bu. Udah. Udah, Bu. Nah, ini yang minggu kemarin kita belajar tentang bahasa. Yaitu kalau bahasa sistem lembang bunyi yang arbitrar. Yang penting, dia mendapat kesepakatan. Kalau penutur, antara penutur dan penutur itu memahami, berarti terjadilah sebuah bahasa. Sama ya, antara KBDI dengan hair. Kalau hair itu alat verbal untuk komunikasi katanya. Bahasa itu sebuah alat verbal. Jadi kita kegunaan bahasa, fungsi bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Kemarin kan kita belajar. Kemudian ada pendapat dari Tarigan. Itu seorang alilinguistik juga. Bahwa dia mengatakan bahwa bahasa itu sistem yang sistematis. Jadi, teratur, tersistem. Kemudian, barangkali juga sistem generatif. Jadi, bisa bahasa itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi seperangkat lambang-lambang mana suka ataupun simbol-simbol yang arbitrar. Jadi, asalkan lambang bunyinya itu dapat bermakna dan dapat kita pahami, berarti dia merupakan bahasa lambang bunyi itu sama juga dengan apa yang kita ucapkan ini. Ini juga lambang bunyi namanya. Suturan. Nah, itu sekilas tentang bahasa yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita beralih ke ragam bahasa. Kalau bicara tentang ragam, berarti sama juga dengan variasi bahasa. Jadi, bahasa ini memiliki banyak variasi. Kalau bahasa Indonesia, itu tergolong bahasa baku. Dan kalau bahasa daerahnya, itu nanti kita masuknya ke mana? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Sekarang kita pahami dulu ragam bahasa itu apa. Jadi, kalau bahasa itu antar pribadi pun, antar personal pun, kita berbicara, itu dapat berbeda-beda. Mulai dari penuturan kita, bagaimana kita berbicara, bisa dengan tingkat strata sosial, itu ternyata bahasa dapat dibedakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ragam bahasa. Jadi, bahasa itu sesuai atau menurut pemakaiannya berbeda-beda. Nah, kemudian juga menurut topik yang dibicarakan. Jadi, sesuai dengan topik itu, kita juga bisa mengetahui apa saja ragam bahasanya. Dan kemudian, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang dibicarakan, dan menurut medium pembicara. Nah, kenapa bisa terjadi sebuah ragam bahasa itu? Bahasa yang bervariasi. Karena ragam bahasa itu bisa timbul karena adanya perubahan di dalam masyarakat. Misalnya, seseorang, misalnya dia tinggal di desa nih, dia memakai dialek tempat tinggalnya. Kemudian dia merantau ke Jakarta. Kemudian, tentu secara tidak langsung, ketika dia bertutur kepada orang lain di Jawa atau di Jakarta, nah, ragam bahasanya itu hari makin hari pasti akan berubah. Jadi, ragam bahasa itu timbul seiring dengan timbulnya perubahan. Sama juga dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita... Belum bahas lebih jauh. Tidak ada. Nah, ini. Kalau menurut Suwito, itu ada dua faktor penyebab terjadinya sebuah ragam bahasa. Jadi, ada faktor linguistik, dan ada faktor non-linguistik. Linguistik itu bahasa ya. Kalau dia linguistik berarti tentang kebahasaan itu sendiri. Misalnya, bagaimana seorang anak itu mendapat ajaran atau tuturan dari orang tuanya, misalnya. Nah, itu kan tapi tuturannya ini yang menyangkut tentang bahasa linguistiknya. Kemudian, kalau non-linguistik, itu lebih ke status sosial. Jenis kelamin, kemampuan, ekonomi. Tentu kalau misalnya orang yang berpendidikan dengan orang yang bekerja di pasar, itu secara tidak langsung juga membedakan ragam bahasanya. Kemudian juga jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tentu juga berbeda. Nah, ini juga kemampuan ekonominya. Kemudian situasional. Situasi ya. Siapa yang berbicara? Di mana? Kapan? Kalau siapa yang berbicara tentu lebih ke orangnya. Ke pelaku. Atau penuturnya. Kemudian konteksnya lagi. Jadi situasional ini lebih ke konteks. Di mana tempatnya? Misalnya, kalau seorang yang tinggal di gunung tentu akan memiliki logat yang berbeda dengan orang yang tinggal di pantai. Sekitaran pantai. Kemudian kapan waktunya? Halo? Siapa itu? Siapa itu? Tanda. Tanda. Pak Fajar ya? Oke, bisa dimulai lagi Pak Fajar? Nah, ada sedikit tadi ya. Dain termizu. Nah, ini. kemudian dari situasional tadi juga dari konteksnya siapa yang berbicara, di mana, tempat kita misalnya tadi yang sudah saya contohkan, kemudian kapan kita berbicara. Misalnya tentu kalau misalnya dalam forum resmi atau seperti rapat-rapat resmi, tentu kita akan berbahasa resmi juga. Ya, kemudian kalau misalnya kita di rumah, tentu akan lain pula bahasa yang kita tuturkan. Kemudian topiknya. Kita harus tahu dulu topiknya tentang apa yang kita bicarakan. Kalau misalnya sesuai dengan atau misalnya lawan bicara kita, itu adalah teman akrab kita. atau misalnya kalau yang bagi perempuan itu suka ngosip, tentu ragam topiknya, ragam bahasanya juga berbeda dengan misalnya topiknya tentang yang lain. Nah, ini juga menggunakan bahasa apa. Yang tadi kalau misalnya orang yang berlainan daerah, kalau misalnya dia pergi ke suatu tempat, secara tidak langsung bisa menyebabkan terjadinya ragam bahasa atau variasi bahasa. Jadi kita harus tahu dulu kalau ragam bahasa itu berarti bahasa yang memiliki banyak variasi. Nah, ini kalau menurut kerida laksana ada lima faktor. Ada dari waktu, perbedaan dari masa ke masa. Kenapa? Kalau dulu bahasa Indonesia itu secara umumnya memakai bahasa Melayu, kemudian baru disepakati sebagai bulan bahasa pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, itu juga terjadi perubahan bahasa ya. Dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Kemudian seterusnya juga terjadi perubahan bahasa dari tahun 28 Oktober tadi ke penetapan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Dan pada sekarang, pada saat sekarang itu sudah memakai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian juga berdasarkan tempat. Jadi, Suwito dan kerida laksana itu hampir-hampir mirip ya. bahasa yang dipakai di suatu tempat dengan yang ada di tempat lain. Kemudian, Sosiolinguistik. Sosio itu kan sosial, kelompok. Jadi, ragam bahasa juga terjadi apabila terdapat suatu kelompok sosial. Kemudian juga yang membedakannya tingkatan sosialnya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka dapat menyebabkan ragam bahasa terjadi atau variasi bahasa. Kemudian, berdasarkan situasi. Ini juga ada dari Suwito. Kemudian, kalau kerida laksana juga memakai faktor penyebabnya ada situasi. Jadi, ada ciri-ciri bahasa tertentu yang dipilih oleh pemakai bahasa. Dalam situasi tertentu. Jadi, kita harus tahu dulu situasinya yang bagaimana. kalau situasional, itu ada lima tadi ya. Ada siapa yang berbicara di mana, kapan, mengenai apa, kemudian menggunakan bahasa apa. Apakah resmi, formal, atau non-formal, semi-formal. kemudian, bagaimana medium pengungkapannya. Ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, ini. Kita dapat membedakan nanti bagaimana bentuk dari bahasa lisan dan bagaimana bentuk dari bahasa tulis. Ini ya. Nah, ini ada macam-macam atau ragam bahasa itu sendiri variasinya. Kalau dari segi pemakai, itu ada empat, ada dialek, ada ideolek, sosiolek, dan fungsiolek. Siapa yang dapat menyebutkan tadi? Ada empat? Halo? Tosolat? Sosiolek. Iya, Bu. Dialek, apa lagi? Fungsiolek. Ideolek. Ideolek, lalu? Suaranya ngelek, Bu. Suaranya ngelek. Sosiolek. Sosiolek. Iya, sudah cukup empat ya. Berarti sinyalnya masih bagus. Sore-sore. Bagus ya. Nah, ini yang pertama kita bicara tentang dialek. Untuk kita tidak asing lagi dengan dialek ya. jadi dialek itu adalah variasi yang ditentukan atau kita gunakan pada sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Jadi, kita dapat membedakan bahasa seseorang itu dari wilayah tempat tinggalnya. bayangkan di Indonesia itu banyak daerah, banyak suku, dan banyak bahasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan dialek. Jadi, antar daerah, bahasa antar daerah itu yang dinamakan dengan dialek. paham tentang dialek? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini ada macam-macam dialek ya. Jadi, ada tiga dari dialek geografis. Oke, Bapak Fajar bisa dimatikan dulu audionya. ini ada macam-macam dialek itu ada tiga. Ada dialek geografis, ada sosial, dan usia. Jadi, dapat kita bedakan nanti. Kalau dialek geografis itu dari tempat asal geografis. Misalnya, seorang itu berada di Jogja. kemudian, si B di Banyumas. Nah, siapa ada yang tahu yang dialek Jogja? ada orang Jogja, Bu. Nah, siapa yang orang Jogja? Coba ucapkan. Mas Doni, Mas Doni. Wernendica. Mati kampus. Ngulon, ngulon. Kalau Banyumas ada? Ada atau yang mau mencontohkan? Di mana bunyinya? Rika arp manen di box. Kalau Inyong, jawabannya? Inyong arp maring kampus. Nah, ada bentuknya ya. Makasih ya yang udah mengucapkan. Bagus. Dari Papua, mana? Dari Papua, Bu. Ada, Bu. Dari Papua. Kalau dari Papua bagaimana? Kalau bahasanya kamu mau kemana? Siapa yang dari Papua? Nah, jadi, walaupun artinya, itu kan kamu mau kemana? Itu yang bertanya. Kemudian, dia menjawab, aku mau ke kampus. Nah, itu kan sebenarnya dia memiliki satu makna. Satu arti. tapi dari dialek Jogja, orang Jogja dengan orang Banyumas, dia berbeda bahasanya. Jadi, itu yang dinamakan dengan dialek. Kalau misalnya orang Padang, Pak Ikama. Kalau misalnya orang Batak, kemana kau? Jadi, banyak. itu berarti kita sudah paham tentang dialek dari dialek geografis. Nah, ini lagi. Dari dialek sosial. Kalau sosial, berarti kita lihat dari tingkat sosial dari mana seorang penutur berasal. Nah, ini biasanya orang Jawa ya. Ada yang tingkat tinggi, ada yang dari serata menengah, ada yang rendah. Nah, ini ada kerama halus, kemudian yang paling rendah itu ada ngoko. Siapa yang tahu? Coba gimana cara mengucapkannya? Mana pisahnya? Beli di online. Mana ada? Ada lantai-lantai rindu. Oke, ada yang tahu? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Kalau yang tingkat tinggi? halus ya? Kerama halus? Kayak dalang itu, Bu. Hah? Panjenengan meniko, lima las rawo pokok pintan, Mbak Yu. Panjenengan meniko, kangsaluh las rawo pokok pintan, Mbak Yu. Oke, nah itu yang dari tingkat tinggi ya. kemudian kalau yang menengah gimana? Itu kalau orang Jawa pasti paham ya. Apa yang tidak meriki campinan, Mbak Yu. Oke, kalau ngoko? kowe kowe kodun bu. Apa? Koko kasar. Kowe lungo. Oke. Kowe lungo dono jambiro Mbak Yu. Oke. Kowe rene jambiro Mbak Yu. Jadi itu kita lihat dari seratanya ya. Kalau misalnya orang Bali itu gimana? Nah. kalau orang Bali juga ada ya. Tingkat-tingkatnya. Kalau orang Bali itu lebih ke kasta ya. Kita bicaranya kasta yang paling tinggi. Nah, kalau di Jawa itu juga ada seperti ini. kemudian juga ada dialek usia. Nah, ini yang ditandai oleh latar belakang umur. Umur penutur. Ada yang kaum tua, kaum muda, dan ini anak-anak ya sebenarnya. Kaum tua, kaum muda, dan kaum anak. Nah, contohnya gini. Ada si anak berkata, bu, adek pengen pipis. Nah, ini si anak mengatakan dia mau pipis. Dia menggunakan kata pipis. Kalau kaum muda, itu lebih apakah dia juga masih menggunakan pipis, kata pipis, atau kencing juga bisa ya. Tapi kalau anak-anak, itu pasti rata-rata dia memakai kata pipis. tapi kalau kaum tua, Pak, Bu, misalnya seperti itu, dia minta izin. Saya pengen ke belakang. Nah, dia menggunakan kata pipis itu, tapi dengan alternatif lain, menukarnya dengan kata ke belakang. Kalau ke belakang, sudah pasti dia mau KWC misalnya. Nah, gitu caranya. Kalau kita lihat dari dialek usia. jadi dari anak, kemudian muda, anak-anak itu ya, yang baru tahu bahasa ibu, kemudian baru menginjak remaja, misalnya, kemudian baru kaum tua. Nah, yang merasa kaum tua bagaimana mengatakan kalau mau minta izin, kalau pengen permisi, ya. Oke, ada yang bertanya tentang dialek tadi? Oke, ada yang bertanya ini diamnya enggak ngantuk ya? Tidak, bu. Tidak, bu. Tidak, bu. Oke, ada ideolek dan sosiolek. Kalau ideolek itu kita mengetahuinya dari atau ragam bahasanya bersifat perseorangan, pribadi, personal. nah, ini sifat khasnya ada dari fisik, ada dari psikis. Orang yang cadel misalnya, ya, jadi itu dapat kita bedakan dari ideolek. Ya, misalnya orang yang cadel huruf R. Nah, dia bicaranya pasti memakai ciri khas ya, dia nggak pandai menyebut atau melisankan huruf R. Kemudian perbedaan watak, intelijensi, dan sikap mental. Misalnya orang yang sudah terbiasa berbicara di depan forum, itu pasti akan lebih percaya diri untuk berbicara dibandingkan dengan orang yang belum terbiasa berbicara di depan forum. kemudian perbedaan watak. Nah, perbedaan watak ini kalau misalnya ada orang yang keras, kemudian ada orang yang lunak, misalnya ini antara laki-laki dan perempuan tadi ya, seorang laki-laki itu ada juga yang malah lebih kemayu, dia berbicara, kemudian dia juga ada yang sebab misalnya preman misalnya seorang preman itu pasti dia lebih keras suaranya dibandingkan dengan misalnya laki-laki yang kemayu nah itu pasti lebih lunak suaranya kemudian juga intelijensi tadi seorang yang lebih berpendidikan tentu akan lebih berbahasanya itu lebih tersistem dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapat pendidikan kemudian sikap mental yang kita lihat dari sikap percaya diri tadi mau berbicara di depan umum atau misalnya orang yang pemalu tentu kita dapat membedakan bagaimana orang itu berbicara jadi ideolek ini lebih ke pribadi ciri khasnya lebih ke pribadi jadi kita dapat membedakan nih coba kita lihat orang-orang di rumah kita tentu berapa orang anggota keluarga kita misalnya tentu tidak ada yang memiliki ciri berbicaranya yang sama kalau anak-anak bagaimana dia berbicara atau misalnya anak-anak tentu lebih manja ya nah itu juga kita lihat dari sikisnya perbedaan wataknya jadi bisa juga ideolek ini kalau dia fisik kan dilihat dari mulut bibir gigi lidah jadi gigi itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara ya jadi ini ideolek ini berkenaan dengan warna suara kita kemudian diksi kita berbicara pilihan katanya gaya bahasa dan susunan kalimat kita apakah kita menggunakan tuturan yang tersistem atau tidak nah ini yang dapat kita bedakan dengan perbedaan watak intelijensi dan sikap mental kita oke sekarang kita masuk ke sosiolek kalau sosiolek berarti kita membahasnya tentang sosial kelompok kelompok sosial di dalam masyarakat nah ini yang kita tahu dari usia pendidikan pekerjaan tingkat kebangsawanan keadaan ekonomi kalau usia anak-anak SD itu tentu akan berbeda bahasanya dengan anak-anak SMP kemudian dia juga berbeda lagi dengan SMA dan berbeda lagi dengan mahasiswa apalagi yang sudah bekerja nah itu sangat membedakan jadi perbedaan dari kelompok anak-anak remaja kemudian atau tua atau dewasa dewasa kemudian anak-anak remaja dewasa nah itu berbeda cara berbicaranya nah ini yang pendidikan tadi dari SG SMP SMA kemudian mahasiswa kemudian pekerjaan juga pekerjaan tentu orang yang berbicara yang jadi bos ya tentu gaya bicaranya juga berbeda dengan bawahannya atau misalnya yang bekerja sebagai OB tentu berbeda pula dengan orang yang bekerja sebagai marketing nah itu yang kemudian tingkat kebangsawanan nah ini yang berdarah biru ya ada yang berdarah biru disini darah kotor darahnya merah semua ningrat iya yang ningrat ya maksudnya darah biru disitu yang ningrat nah ini lebih keturunannya kemudian juga keadaan ekonomi ya kalau misalnya keadaan ekonomi ini lebih keseratanya ya kalau orang yang kaya tapi orang kaya kaya yang bagaimana kalau misalnya dia lebih dia saling berkaitan semuanya kalau misalnya orang yang kaya itu dia memiliki bisnis atau juga memiliki pendidikan yang tinggi tentu dia juga berbeda pula dengan orang yang kaya tapi kayaknya misalnya dia preman di pasar misalnya dia sering ngompas orang ya kan dia banyak itu nah itu kan dia memiliki keadaan ekonominya yang misalnya dia mampu sebenarnya tapi dari tingkat pendidikan dia berada di bawah orang yang kaya yang saya sebutkan yang di awal tadi nah itu juga berbeda lagi jadi ragam bahasa sosiolog ini antara usia pendidikan pekerjaan tingkat kebangsawanan dan keadaan ekonominya itu memiliki keterkaitan walaupun dia pendidikannya sama tapi yang seorang yang satu dia rakyat biasa tapi yang satu juga malah keturunan ningrat misalnya tentu dia akan berbeda cara bicaranya atau pola pikirnya juga berbeda nah itu membedakan antara kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lain nah itu yang dinamakan dengan sosiolek jadi sudah berapa kita pelajari ada dialek ideolek dan sosiolek nah bagaimana lagi dengan fungsiolek ini ini lebih ke tujuan kita berbicaranya seperti apa untuk apa ya kemudian bagaimana tempat berbicara kita lingkungan berbicara kita kemudian topik apa yang sedang kita bahas dan kemudian juga fungsiolek ini bagaimana cara kita menggunakan media berbahasanya apakah kita menggunakan tulisan atau kahlisan jadi kalau fungsiolek itu lebih ke konteks saat kita berbicara itu ya jadi kita lihat bagaimana keadaan berbicara kita saat kapan kita berbicaranya kemudian siapa-siapa saja orang yang ada saat kita berbicara tersebut kemudian lebih ke latar ya latar berbicara kemudian bagaimana topiknya nah itu nah ini ada pembedanya ada ragam beku ragam resmi dan ragam usaha tentu kita udah pernah ya menemukan bentuk-bentuk dari ragam bahasa seperti ini apalagi ragam beku jadi kalau ragam beku itu dia tidak dapat diubah contohnya undang-undang dasar 1945 1945 kemudian juga Pancasila itu tidak dapat diubah nah kalau dia tidak dapat diubah dari awal berarti dia beku namanya ragam beku ada yang tahu lagi contohnya dari ragam beku itu apa yang tidak dapat diubah Pancasila iya Pancasila sudah saya katakan tadi kemudian apa lagi sumpah pemuda iya sumpah pemuda ada satu lagi ya Pak proklamasi saat 17 Agustus proklamasi iya proklamasi nah itu memiliki ragam beku ya jadi sudah dapat kita bedakan mana ragam beku kemudian kalau ragam resmi berarti saat kapan kita berbicara nah ini lebih ke pidato-pidato resmi ya pidato kenegaraan rapat dinas atau rapat resmi antar pimpinan pimpinan suatu lembaga atau badan nah itu kalau pidato-pidato itu kan lebih kelisan ya kemudian kalau tulis itu antar surat menyurat jadi surat menyuratnya itu harus yang resmi ya harus surat dinas kemudian kotbah kemudian buku-buku pelajaran nah itu yang tulisnya ada yang tahu lagi kalau yang tulis contohnya proposal bu iya proposal ya ada lagi banyak ya area ilmiah bu area ilmiah apakah novel juga termasuk ke dalam ragam resmi iya bu iya novel ada kiasan ya bu novel ada kiasan apakah tidak termasuk tidak termasuk ya kalau novel itu dia lebih ke bahasanya kan lebih santai kemudian juga terdapat apa namanya dialek bisa saja ya di dalam satu novel itu terdapat dialek bahasa daerah kalau bahasa daerah berarti dia sudah tidak sudah tidak resmi lagi ya namanya bukan ragam resmi lagi jadi kalau ragam resmi itu seperti karya tulis ilmiah artikel resensi kemudian surat menyurat tadi kalau kita bikin surat lamaran kerja nah itu juga termasuk ke dalam ragam resmi kemudian buku-buku pelajaran nah kemudian baru ragam usaha kalau ragam usaha berarti pembicaraan-pembicaraan biasa di sekolah rapat-rapat usaha nah itu lebih ke ragam usaha nah ini kalau ragam santai ini yang ibu katakan tadi misalnya kalau novel kalau novelnya kan tergantung juga ya kalau novel ringan tenlit kemudian ada yang yang sastra nah ini ada kosa kata banyak memakai unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah ya jadi di ragam santai itu dia banyak memakai unsur kata leksikal ada yang tahu leksikal itu apa gak ada yang tahu kalau leksikal itu sama juga dengan arti yang ada di dalam KBI KBBI ya maksudnya itu tapi dia tidak memikirkan tergantung konteks dia tidak tergantung konteks dia apa yang maknanya misalnya sampah bau busuk misalnya contohnya sampah itu bau busuk itu kan sampah memang baunya busuk artinya kan itu ya kita dapat menangkap maknanya itu tapi kalau misalnya si A belum mandi sehingga bau sampah misalnya nah itu kan lebih ke kiasan apa ya sindiran nah itu bukan leksikal lagi namanya namanya konotatif jadi kalau ragam santai itu lebih ke leksikal jadi apa arti sebenarnya itu yang diucapkan dan sesuai dengan bahasa daerah masing-masing kemudian banyak memakai bentuk alegro nah ini yang tadi kalau bahasa Jawa tadi ya yang dari tingkat atas kemudian menengah kemudian juga ada yang merendah nah itu kan dia memakai irama ya beda-beda iramanya kemudian kalau kalau misalnya sesuai dengan dialek geografis orang yang dipantai dengan orang yang digunung itu kalau dia berbicara dia memiliki irama yang berbeda-beda juga nah itu yang dinamakan dengan banyak memakai bentuk alegro kemudian memakai kata ganti tidak resmi misalnya gini dia atau kamu kalau kata ganti tidak resminya apa kalau kamu itu kan anda ya kalau kalau tidak resmi kamu itu gimana kamu itu masuk resmi atau tidak 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 bu tidak bu tidak ya tidak jadi kamu itu tidak resmi jadi bisa digunakan dengan ragam santai tapi kalau misalnya anda itu resmi misalnya yang lebih santai lagi misalnya lo gue kemudian dia dia tidak memakai struktur morfem morfologi dan sintaksis yang normatif sintaksis itu sama juga dengan penggunaan kalimat morfem berarti imbuhan imbuhan jadi dia sering iya isoma lagi ya oke oke Jogja ya Jogja udah isa ya kita kita ini ya kita nanti mulainya lagi jam setengah tujuh ya jadi kita isomanya 30 menit karena kemarin satu jam itu kelamaan ya baik bu oke oke sudah boleh oke makasih iya oke bu wedangnya jolali lor kopi mana kopi kuliah pekuliah kemarin selamat menikmati nampak wah jangan nonton gedewe woi bro kita boleh lemper lemper git laden bencet oleh rokok cabar gimana lur terima kasih Terima kasih.